Nasrul ilmi secara khusus membahas tentang pentingnya seseorang mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari Jadi ilmu kita pelajari, ilmu agama itu kita pelajari, tujuannya adalah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Karena seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa jalan menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga Tentu apabila itu diamalkan, bukan sekedar hanya ada dalam hati ilmu itu tetapi ilmu itu diamalkan Ketika, karena kemarin sudah dijelaskan kunci surga adalah iman Kunci untuk selamat dari keabadian dari neraka adalah iman Sementara kunci untuk masuk surga tanpa azab adalah taqwa Itu semuanya kan amal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin rahimakumullah Mari kita memulai pengajian kita bagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita Lillahi ta'ala Kita masih menjelaskan tentang cabang iman yang keberapa Masih melanjutkan yang kemarin Yaitu cabang iman yang ke-18 Nasrul ilmi Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala Wa'anil hasani Al-Bisri Rahimahullahu Annahu sa'at temani Al-Hassan Al-Bisri Iku marrah Lewat alaihi ingatasi Al-Hassan Al-Bisri Soparajulun wang lanang Faqih lamangkatin ucapakan Hadha utawi iki Iku faqihun faqih Faqala mangkau Faqala mangkau da'wah Mangkau ngucap soparajul Awatadaruna manil faqih Utafaqala mangkau da'wah sopar Al-Hassan Al-Bisri Awatadaruna manil faqih Onatawaruh soparajul Man Iku sopar al-faqihi Al-faqihu utawi faqih Innama al-faqihu Angin pastine utawi al-faqih Iku al-alimu wangkang Alim wangkang Duwani ilmu Fi dinihi Ang dalam akamane al-alim Utawa akamane al-faqih Az-zahidu kang zuhud Fi duniyahu ang dalam dunyone al-faqih Al-qa'imu kang Jumannam ala ibadati rabbihi Eng atase ibadah maring Pengirani al-faqih Wa'an maliki benih dinarin Qala da'wah sopar maliki benih dinar Karak tuwas mocha soparingsun Fi ta'wrati Eng dalam kitab ta'wrat Innal al-alimah Satamane wangkang alim Iza lam yakmal Tad kalane orang Oranga malakin sopar alim Bi ilmihi kelawan ilmuni alim Zalat mongkang Zalat mongkang Zalat mongkang Zalat mongkang ilang Utawa Utawa meleset Apa mau izzatuhu Nasihati Alim Minal kulubi sangkeng Piro-piro ati Kama yazilu kaya ulai Meleset Apa al-qatru Tetesan Banyu Anis sofa Sangkeng Watukang Alus Wa'an syada Lan ngelako'akan Sangkeng Abi Bakr Ibni Abi Dawud Linafsihi Mareng awak dewene Abi Bakr Ibn Abi Dawud Man ghuso dawa Bisyur bilma'i ghuso tahu Fakaifaya suna'u man qat ghuso bilma'i Man utai sapane wang iku ghuso Kacakek Kelawan panganan Sopaman Dawa mongkang Mubati Sopaman Bisyur bilma'i Kelawan ngombe banyu Ghuso tahu yang kacakek Kelawan panganan Neman Fakaifamongkoh Halih kayo'opo Yasna'u Gawai Sopaman Yasna'u Gawai Sopaman wang Kat ghuso kangwusten Cekik Sopaman Bilma'i Kelawan Banyu Wa'an Abi Uthmana Al-Khiri Al-Zahidi Waghairu taqiyin Yakmurun nasa Bittuqa Tobibun yudawi Wattobibu maridu Waghairu taqiyin Lansak liane wongkang taqwa Yakmuru perintah Sopogairu taqiyin An-nasa yang manungsa Bittuqa Kelawan taqwa Tobibun Dokter Kayak doktor yudawi Ngubati sapa tabib Wattobibu lan utawi Doktere Iku maridun wongkang Loro Nasalu Takkan sapa Nasalu jaluk sapa kita Allaha ing Allah Attaufiqa ing taufiq Lil ilmi maring ilmu Wal amali lan amal Wa na'udhu bijalali wajihihi Wa na'udhulan nyuan Perlindungan sapa kita Bijalali wajihihi Kelawan keakungan Zati Allah Minal khidlani Wal khirsi wal amal Minal khidlani sangking kesesatan Wal khirsi lan lupa Wal amali lan Tuhwone angan an Hadirin hadirat rahimakumullah Kita belum Berpindah Dari tema Sebelumnya Yaitu Tentang Nasrul ilmi Secara khusus Membahas Tentang Pentingnya Seseorang Mengamalkan Ilmu Yang sudah Dipelajari Jadi Ilmu Kita Pelajari Ilmu agama Itu kita Pelajari Tujuannya adalah Untuk kita Amalkan Dalam kehidupan Sehari Hari Karena Seperti yang sudah Kita jelaskan Sebelumnya Bahwa Jalan Menuntut ilmu Itu adalah Jalan Menuju surga Tentu Apabila Itu Diamalkan Bukan Sekedar Hanya Ada dalam Hati Ilmu Tetapi Ilmu itu Diamalkan Ketika Karena Karena Kemarin sudah Dijelaskan Kunci surga Adalah iman Kunci Untuk Selamat Dari Keabadian Dari Neraka Adalah iman Sementara Kunci Untuk masuk surga Tanpa azab Adalah Takwa Itu semuanya Adalah Amal Takwa adalah Adaul Wajibat Menjalankan Yang wajib Meninggalkan Yang haram Itu kan Amal Mengerjakan Yang wajib Itu amal Meninggalkan Yang haram Itu juga Amal Tetapi Amal itu Tidak akan Bisa Dilakukan Tanpa Ilmu Karena Kalau Nggak ada ilmunya Ya apa yang Diamalkan Tetapi Jika Seseorang itu Belajar Ilmu Agama Kemudian Dia tidak Diamalkan Maka ini nanti Dia juga masih Celaka Dia masih Celaka Meskipun kemarin Kita katakan Nasib dia masih Lebih baik Daripada orang yang Nggak belajar Ilmu Agama Tetapi Dia tetap akan Celaka nanti Di akhirat Karena Dia tidak Mengamalkan Ilmunya Karena Dia tidak Menjalankan Apa yang diperintahkan Oleh Allah Dan tidak Meninggalkan Apa yang diharumkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Setelah Kita Belajar Ilmu agama Langkah berikutnya Yang harus kita Lakukan Adalah Kita berusaha Keras Untuk Bisa Mengamalkan Ilmu Yang sudah Kita Belajari Karena Banyak sekali Pada masa sekarang Dan juga pada masa lalu Apalagi sekarang Itu Orang-orang Yang Orang-orang Yang Dia Dari Sisi ilmu Sudah banyak Yang dia dapatkan Tetapi dari Sisi pengamalannya Itu sangat Kurang Sangat Kurang Dia bisa Sudah tahu Ilmu tentang Sholat Tetapi Kadang Dia meninggalkan Sholat Dia sudah tahu Ini haram Tetapi Dia tetap Melakukannya Dia sudah tahu Ini wajib Tetapi Dia tetap Tidak Melakukannya Yang seperti itu Jumlahnya Sangat banyak Seseorang sudah tahu Misalnya Ribah itu haram Dia tetap ribah Seseorang sudah tahu Bahwa Apa namanya Suatu Perbuatan ini Halal atau Wajib Tetapi Dia tidak Mau untuk Melaksanakannya Ini Nanti Juga akan Berpengaruh Disini Disebutkan Akan berpengaruh Terhadap Nasihat Atau Pengajaran Yang dia ajarkan Kepada orang Lain Kalau ada Orang alim Orang yang Berilmu Tetapi Dia tidak Melakukan Ilmu Atau tidak Mengamalkan Ilmu Yang dimilikinya Maka Apa yang dia Sampaikan kepada Orang lain Itu cenderungnya Tidak Didengar Oleh orang lain Dan orang lain Itu Cenderungnya Apa? Ya menolak Apa yang disampaikan Oleh orang tersebut Ada orang Ngajar Sholat Rukun Sholat seperti ini Syarat sah Sholat seperti ini Syarat diterimanya Sholat seperti ini Tetapi Dia sendiri Tidak sholat Kira-kira Yang diajari Itu Mau Tidak Terima Atau Dia mengatakan Misalnya Dia Dia Tidak sholat Kemudian Dia Ceramah Di hadapan Lingkungannya Masyarakatnya Dia Mengatakan Bapak Ibu Sekalian Mari kita Sholat Sementara dia Tidak sholat Sementara dia Tidak sholat Kira-kira Itu Diikuti Apa enggak Tidak Akan diikuti Mungkin malah Dia akan Dintai Atau Dia Bisa dintai Di hadapan Apa namanya Di hadapan Di hadapan Dia Bisa langsung Kalau berani Kalau masyarakatnya Berani Allah Kamu sendiri Enggak sholat Nyuruh-nyuruh sholat Bisa dia akan ngomong Seperti itu Atau Kalau enggak berani Masyarakatnya Di belakangnya Nanti dibuat Rasan-rasan Si Fulan gimana Dia nyuruh-nyuruh Kita sholat Sementara dia enggak sholat Nah ini Ini Akan seperti itu Makanya dikatakan Oleh Disini Malik bin Dinar Beliau Membaca dari kitab Taurat Tentu Taurat yang Asli ya Mungkin Atau Yang jelas Bukan Apa namanya Bukan Taurat yang dipalsukan Beliau membaca Dikatakan Dikatakan bahwa Dalam kitab Taurat itu Ada Kutipan Seseorang Alim apabila Dia tidak Mengamalkan Ilmunya Maka Mau'idohnya Nasihatnya itu Akan Hilang Atau akan Meleset Dari hati Seseorang Sebagaimana Melesetnya Tetesan Air Di atas batu yang Halus Jadi Kalau ada Batu Halus Kemudian Air menetes Kira-kira Dia Bisa menetap Di atas batu itu Atau tidak Enggak bisa Dia langsung Langsung hilang Begitu netes Langsung hilang Begitu netes Langsung Dia Hilang Karena Batunya Dia adalah Air Kemudian batunya Batu yang Halus Beda kalau batunya Batu Yang gak halus Batu gombong Misalnya Kalau ditetesi air Bisa ada yang Merembas ke dalam Batu itu Tetapi ini Di Diibaratkan Seperti Tetesan Air Di atas batu yang Halus Artinya apa Langsung tidak Membekas Langsung hilang Seperti itulah Kalau ada orang Alim Tetapi dia tidak Mengamalkan ilmunya Kemudian dia Menasihati orang Lain Dia mengajar Kepada orang Lain Karena itulah Maka etika Etika Ini etika Bagi Seseorang Yang memberikan Bagi etika Bagi seorang guru Etika Bagi seorang Pengajar Itu adalah Mengamalkan Ilmu yang Ilmu yang Sudah Dipelajarinya Agar Agar Apa namanya Apa yang disampaikannya Itu bisa diikuti Oleh para muridnya Oleh para Santrinya Etikanya Seperti itu Kalau tidak Maka Ini nanti akan Sulit Akan sulit Menancap Atau diterima Oleh Murid yang dia Ajar Akan sulit Seperti halnya Yang tadi Sudah kita Sampaikan Nyuruh solat Dia tidak Solat Dia melarang Misalnya Minum Khomer Tetapi dia sendiri Minum Dia melarang Bohong Tapi dia sendiri Bohong Yang seperti ini Akan sulit diterima Oleh orang Yang diberikan Nasihat Ataupun Pelajaran Oleh Dia Kalau dalam Bahasa Jawa Guru Itu artinya Adalah Digugu Dan Ditiru Itu kan Biasanya Seperti itu Guru Digugu Ditiru Itu artinya Apa Ya Dia berarti Harus mengamalkan ilmunya Baru kemudian Muridnya bisa meniru Apa yang dilakukan oleh guru Tersebut Sehingga Kalau kita Sebagai guru Maka kita harus berusaha Untuk bisa digugu Dan bisa ditiru Artinya Dengan cara Mengamalkan Ilmu yang sudah Kita Belajari Nah ini yang berat Ya Sesuatu yang sangat Berat Bukan sesuatu yang Mudah Bukan sesuatu yang Mudah Kebanyakan kita Ya Tidak mengamalkan Semua Apa yang kita Ajarkan Banyak hal yang Kita telah Ajarkan Kepada orang lain Tetapi kita sendiri Itu belum Belum melaksanakannya Dengan Benar Belum Melaksanakannya Secara Sempurna Meskipun Ya itu masih Mending Ya masih Mending Dia sudah punya ilmunya Meskipun dia belum Mengamalkannya Secara Penuh Apalagi Hal-hal yang terkait Dengan Misalnya Kewajiban Kewajiban Hati Dengan Dan Maasih Atau Maksiat Hati Itu akan Lebih sulit Untuk Dilakukan oleh Seseorang Untuk Diamalkan Hal-hal yang berkaitan Dengan Tasawuf Misalnya Ikhlas Misalnya Apalagi Misalnya Syukur Sobar Dan Seterusnya Itu hal-hal Yang Kalbiya Merupakan Kewajiban Hati Yang sulit untuk Bagi seseorang Untuk Bisa Melakukannya Mengamalkannya Tetapi Terkadang Seseorang itu Dia sudah Mengajarkan Itu Tetapi Dia belum Bisa melaksanakannya Karena itu Itu Apa namanya Kemarin kita Sampaikan Slogan kita Yang harus kita Tanamkan Di dalam Hati kita Ditanamkan Itu Berarti Kita Senantiasa Setiap hari Berusaha Untuk Melakukannya Adalah Jalan kita Itu Belajar Ilmu Agama Kemudian Berusaha Untuk Mengamalkannya Jadi Kalau kita Belajar Hari ini Misalnya Belajar Tentang Ikhlas Misalnya Maka Setelah itu Yang harus kita Lakukan adalah Bagaimana Kita Berusaha Untuk Ikhlas Dalam Setiap Amal Kebanyakan Kita Itu kan Enggak Kebanyakan Kita Saya tidak Tahu Sebenarnya Diri Saya Sendiri Tetapi Biasanya Begitu Kalau kita Habis Belajar Misalnya Tentang Al-Wajibat Al-Qalbiya Ikhlas Habis Belajar Kemudian Sudah Habis Belajar Tahu Oh ikhlas Maknanya Begini Caranya Begini Kemudian Tidak ada Semacam Usaha Dari Kita Untuk Bagaimana Setiap Amal Ibadah Yang kita Lakukan Itu Dilakukan Secara Ikhlas Tidak ada Usaha Kesana Ketika Kita Misalnya Belajar Tentang Apa Sabar Misalnya Assober Maka Habis Belajar Itu Ya Tinggal Tahu Takrifnya Sober Jenis-jenisnya Sabar Ketika Ada Ujian 100 Ujian Nilainya 100 Betul Karena Dia Bisa Menyebutkan Definisi Dan Apa Jenis-jenis Sabar Dengan Baik Tetapi Setelah Itu Semacam Tidak ada Usaha Bagi Kita Bagaimana Kita Itu Bisa Bersabar Dalam Tiga Jenis Sabar Itu Bagaimana Kita Sabar Dalam Ketoatan Sabar Dalam Meninggalkan Kemaksiatan Sabar Ketika Tertimpa Musibah Itu Apa Namanya Itu Tidak ada Semacam Tidak ada Usaha Kesana Itu Yang Agak Aneh Sebenarnya Bagi Kebanyakan Kita Seperti Itu Tau Sesuatu Itu Misalnya Haram Tetapi Tidak ada Usaha Setelah Tau Itu Tidak ada Usaha Untuk Mengarah Kesana Jadi Ilmu Itu Rata-rata Kebanyakan Kita Itu Hanya Sebatas Sebagai Sebuah Hafalan Yang Tersimpan Di Dalam Hati Kemudian Diajarkan Kepada Orang Lain Sudah Selesai Kalau Seperti Itu Maka Kapan Seseorang Menjadi Orang Yang Bertakwa Apalagi Kapan Dia Akan Menjadi Seorang Wali Karena Kalau Wali Orang Bertakwa Dia Berilmu Kemudian Dia Berusaha Untuk Mengamalkan Ilmunya Inilah Yang Banyak Kosong Dari Kita Itu Adalah Dalam Hal Pengamalan Kalau Dalam Solat Misalnya Secara Amalia Zohiroh Mungkin Sebagian Kita Itu Sudah Berusaha Meskipun Ada Juga Orang Yang Sudah Belajar Tetapi Tidak Berusaha Untuk Merubah Ketika Seorang Perempuan Misalnya Dikatakan Syarat Sah Solat Itu Menutup Aorot Nah Menutup Aorot Seorang Perempuan Itu Misalnya Kita Contohkan Perempuan Yang Sering Saya Sering Apa Namanya Menyampaikan Tetapi Saya Lihat Tidak Ada Perubahan Aorot Seorang Perempuan Itu Misalnya Kita Ngaji Di Muslimatan Sudah Dibilangi Aorot Perempuan Itu Adalah Seluruh Badannya Becuali Wajah Dan Kedua Telapak Tangan Maka Kalau Misalnya Memakai Mukena Maka Letakkanlah Mukenanya Itu Di Atas Janggut Nanti Agar Tidak Terlihat Aorot Yang Di Bawah Tersebut Terus Kalau Tangannya Nanti Ya Dicantolkan Jari Jari Nanti Kalau Misalnya Mengangkat Tangannya Biar Tidak Kebawah Sehingga Terlihat Aorot Sudah Dibilangi Begitu Kita Lihat Lagi Kok Tetap Ya Apa Kira-kira Hanya Masuk Telinga Kanan Kemudian Keluar Telinga Kiri Atau Atau Ilmu Itu Dia Kemungkinan Dia Memang Belum Paham Atau Dia Sudah Paham Tapi Tidak Ada Keinginan Untuk Mengamalkan Ilmu Yang Sudah Dia Dapat Yang Sudah Dia Miliki Inilah Fenomena Memang Ya Begitulah Manusia Itu Terkadang Terkadang Tidak Mengamalkan Apa Yang Sudah Dia Belajari Yang Seharusnya Kita Itu Ketika Kita Belajar Maka Kemudian Kita Berusaha Untuk Mengamalkan Ilmu Yang Sudah Kita Belajari Misalnya Mencaci Maki Orang Itu Haram Ya Kita Berusaha Untuk Tidak Mencelah Orang Ketika Dikatakan Misalnya Ribah Itu Haram Ya Kita Terus Berusaha Bagaimana Setiap Kali Kita Misalnya Kumpul Kumpul Dengan Orang Kok Ingat Ini Kayaknya Ribah Gak Jadilah Itu Namanya Berusaha Mengamalkan Ilmu Kalau Gak Ingat Sama Sekali Atau Gak Apapalah Ribah Sedikit Misalnya Itu Namanya Tidak Berusaha Untuk Mengamalkan Ilmu Misalnya Seseorang Dalam Sholat Misalnya Bahwa Dia Harus Membaca Fatehahnya Dengan Benar Misalnya Kalau Dia Misalnya Sholat Maka Dia Betul-betul Berusaha Untuk Bacaan Fatehahnya Itu Benar Tidak Melanjutkan Tradisi Yang Sebelumnya Anak Biasanya Padahal Dia Sudah Punya Ilmu Biasanya Saya Sudah Begini Sekarang Suruh Begini Gak Mau Berarti Tetap Bertahan Dalam Kebodohan Padahal Dia Sudah Tahu Setelah Tahu Tidak Berusaha Mengamalkan Tetapi Justru Bertahan Dengan Tradisi Lama Yang Salah Ini Yang Tidak Seharusnya Ada Pada Diri Kita Tetapi Kita Berusaha Mengamalkan Ilmu Yang Sudah Kita Belajari Saya Sendiri Juga Demikian Berusaha Untuk Beramal Beramal Mengamalkan Ilmu Yang Sudah Kita Belajari Sampai Kapanpun Sampai Kapanpun Kalau Kita Itu Malas Dalam Beramal Maka Kita Tidak Akan Meningkat Tidak Akan Meningkat Apa Namanya Kualitas Dan Derajat Kita Indah Allah Itu Tidak Akan Meningkat Ada Orang Itu Dari Muda Sampai Tua Itu Tetap Saja Amalnya Itu Tetap Atau Bahkan Cenderung Menurun Dulu Waktu Muda Solatnya Begitu Agak Tua Sedikit Juga Begitu Sudah Tua Begitu Juga Seakan Akan Disini Tidak Tidak Peningkatan Sama Sekali Dalam Hal Kualitas Solatnya Banyak Yang Banyak Diantara Kita Seperti Itu Tidak Ada Peningkatan Tidak Ada Peningkatan Misalnya Dari Sisi Yang Mudah Misalnya Dalam Hal Kekhusuan Kalau Dalam Hal Kualitas Secara Sah Atau Tidak Sah Itu Juga Semestinya Ditingkatkan Lebih Baik Semakin Hari Semakin Baik Misalnya Dalam Hal Kekhusuan Solat Coba Kita Muhasabah Pada Diri Kita Sendiri Adakah Peningkatan Kekhusuan Kita Di Dalam Solat Dulu 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 Dengan Sekarang Ada Enggak Jangan Jangan Malah Merosot Jangan Jangan Merosot Dulu Sudah Hampir Bisa Khusuk Sekarang Sudah Enggak Lagi Atau Atau Paling Tidak Dia Stagnan Tetap Tidak Tidak Bertambah Ketika Dulu Ketika Dulu Masih Muda Solatnya Begitu Begitu Solat Ingat Allah Sebentar Kemudian Sudah Ingat Apa Apa Urusan Duniawi Teringat Semuanya Sekarang Juga Masih Begitu Yang Sudah Tua Juga Masih Begitu Solatnya Yang Sudah Mau Mati Juga Tetap Begitu Solatnya Artinya Apa Ini Enggak Nambah Kalau Enggak Nambah Itu Berarti Enggak Ada Usaha Enggak Ada Latihan Karena Semua Hal Itu Kita Membutuhkan Kepada Latihan Termasuk Dalam Hal Beramal Itu Membutuhkan Latihan Karena Masalahnya Disini Adalah Dalam Mengamalkan Ilmu Itu Adalah Berperang Melawan Hawa Nafsu Berperang Melawan Hawa Nafsu Kita Hawa Nafsu Kita Itu Selalu Menginginkan Hal-hal Yang Menyenangkan Sedangkan Beramal Mengamalkan Ilmu Itu Adalah Sesuatu Yang Berat Dan Susah Ketika Kita Sudah Bisa Menundukkan Mengalahkan Hawa Nafsu Kita Maka Kita Baru Bisa Mengamalkan Ilmu Yang Sudah Kita Pelajari Seringkan Kita Melihat Menyaksikan Atau Kita Sendiri Juga Masih Seperti Itu Gak Ada Peningkatan Yang Semestinya Apa Hari Ini Misalnya Atau Kalau gak Hari Ini Tahun Ini Atau Bulan Inilah Yang Agak Longgar Semestinya Perubahan Itu Kan Dalam Setiap Detik Kalau Bisa Tetapi Perubahan Menjadi Lebih Baik Misalnya Tadi Solat Subuh Khusuknya Hanya Di Rekaat Pertama Habis itu Sudah Lupa Rekaat Yang Kedua Nanti Solat Zuhur Paling Enggak Dua Rekaat Rekaat Pertama Rekaat Kedua Bisa Khusuk Misalnya Tapi Itu Sulit Sekarang Kalau Paling Tidak Misalnya Khusuknya Peningkatannya Setahun Sekalilah Misalnya Itu Sudah Lumayan Tahun Kemarin Solat Khusuknya Hanya Dalam Rekaat Kedua Enggak Tahun Ini Rekaat Kedua Dia Bisa Khusuk Tahun Besok Dia Sudah Tiga Rekaat Khusuk Seluruh Tahun Besok Nanti Lagi Empat Rekaat Khusuk Seluruh Ada Enggak Yang Seperti Itu Ada Peningkatan Kayak Begitu Kalau Kebanyakan Kita Termasuk Saya Itu Kayaknya Enggak Kayaknya Enggak Ada Peningkatan Kayak Begitu Begitu Saja Solat Tidak Ada Peningkatan Yang Signifikan Kalaupun Ada Itu Sangat Kecil Tapi Sebenarnya Bisa Apa Enggak Bisa Bisa Kalau Seseorang Itu Memiliki Himmah Memiliki Himmah Himmah Itu Semangat Untuk Mengamalkan Ilmu Yang sudah Kita Pelajari Kalau Dalam Hal Contoh Ini Kita Kan Hanya Ngambil Contoh Khusuk Misalnya Karena Ini Yang Sedikit Sekali Orang Yang Melakukan Sholat Dengan Khusuk Ini Secara Sempurna Itu Sedikit Paling Cuma Sebentar Khusuk Kemudian Apa Namanya Gak Lagi Kalau Seseorang Itu Berusaha Mau Berusaha Memiliki Himmah Yang Kuat Untuk Meningkatkan Kualitas Sholat Itu Kan Betul Betul Dia Menyiapkan Diri Ketika Dia Mau Sholat Ya Betul Betul Ini Saya Mau Sholat Maka Saya Misalnya Dengan Berusaha Mempelajari Karena Untuk Khusuk Itu Saya Harus Misalnya Menghayati Makna Bacaan Yang Saya Baca Dalam Sholat Maka Dia Berusaha Untuk Bisa Memahami Bacaan Bacaan Dalam Sholat Setelah Itu Dia Berusaha Ketika Dia Sholat Menghayati Makna Bacaan Dari Sholat Hari Ini Saya Bisa Memahami Dan Menghayati Suratul Fatiha Atau Saya Bisa Menghayati Takbiratul Ikhram Allahu Akbar Dia Sudah Bisa Menghayati Makna Allahu Akbar Maka Besok Dia Menghayati Makna Al-Fatiha Menghayati Makna Dua Iftidah Misalnya Menghayati Makna Tasbih Dalam Ruku Dan Seterusnya Kalau Dia Bisa Menghayati Makna Bacaan Yang Dia Baca Maka Maka Akan Muncul Khushuk Jika Setiap Bacaan Karena Pada Setiap Gerakan Itu Ada Bacaan Bacaannya Zikir Ataupun Doa Itu Maka Bisa Dia Menghayatinya Maka Akan Muncul Kesempurnaan Dalam Khushuk Yang Dia Inginkan Nah Seseorang Sudah Tahu Bahwasanya Untuk Bisa Khushuk Salah Satu Caranya Adalah Dengan Menghayati Makna Bacaan Yang Dia Baca Tapi Dia Tetap Diam Saja Tidak Berusaha Bagaimana Apa Makna Allahu Akbar Apa Makna Allahu Akbar Gabiro Dan Seterusnya Apa Maknanya Al-Fatihah Apa Maknanya Subhana Rabbiyal Azimi Wabihamdi Dari 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 Sampai Sekarang Tidak Dipelajari Pelajari Sama Dia Dia Tidak Bertanya Dia Tidak Apa Padahal Dia Pengen Sholat Khushuk Dan Sudah Diberitahu Kalau Pengen Khushuk Salah Satu Caranya Dengan Menghayati Makna Bacaannya Tapi Dia Kok Tidak Berusaha Untuk Mencari Tau Tentang Makna Bacaan Sholat Berarti Tidak Ada Usaha Dia Untuk Bisa Khushuk Tidak Ada Usaha Kalau Tidak Ada Usaha Ya Kapan Bisa Sampai Tua Sampai Tua Sampai Tua Sampai Mati Ya Tetap Begitu Sholat Kualitasnya Tidak Ada Peningkatan Sama Sekali Atau Untuk Khushuk Yaitu Dengan Menanamkan Dengan Menanamkan Apa Namanya Di Dalam Hati Bahwa Sholat Yang Dia Lakukan Itu Adalah Sholat Yang Terakhir Setelahnya Dia Mati Dan Tidak Akan Sholat Lagi Maka Nanti Dia Akan Bisa Berusaha Untuk Bisa Khushuk Dalam Sholat Karena Dia Tahu Ini Adalah Sholat Terakhir Saya Ketika Dia Ingat Menjelang Dia Ketika Menjelang Dia Akan Melaksan Sholat Imam Terkadang Mengatakan Solu Sholat Sholat Telah Kalian Seperti Sholat Orang Yang Pamitan Akan Mati Maka Dia Kemudian Sholat Akan Khushuk Nah Ini Ternyata Apa Begitu Sholat Itu Seperti Sholat Yang Hidup Selamanya Saya Ingat Dia Buru-buru Sholat Karena Nanti Mau Begini Dan Begitu Begitu Sholat Terdengar Terawah Kayak Kita Misalnya Terdengar Musyolat Lain Sudah Selesai Sudah Bingung Apa Namanya Hatinya Sudah Gundah Ini Kok Gak Selesai Selesai Yang Lain Sudah Selesai Kita Belum Selesai Ini Namanya Apa Ini Sholat Yang Yang Sama Sekali Gak Ada Kekhusuhan Di Dalam Hatinya Masih Terpengaruh Dengan Hal-hal Yang Lain Seakan Akan Dia Sholat Bukan Sholat Orang Yang Pamitan Akan Mati Tetapi Sholat Yang Seakan Akan Dia Masih Akan Hidup Terus Sehingga Dia Masih Seperti Itu Dalam Hal Melaksanakan Sholat Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kita Semuanya Intinya Harus Ada Usaha Ada Usaha Setiap Kita Ada Usaha Semakin Hari Semakin Baik Semakin Tua Semakin Baik Semakin Banyak Umurnya Semakin Baik Itu Yang Harus Dilakukan Minimal Itu Ada Usaha Kita Kadang Juga Saya Sendiri Muhasabah Terhadap Diri Sendiri Ini Gimana Sebenarnya Dari Dulu Kok Begini Begini Saja Bahkan Cenderungnya Ada Apa Ada Penurunan Dulu Rajin Begini Sekarang Kok Malih Gak Rajin Begini Dulu Begini Sekarang Malih Begini Dari Sebagian Sisi Ada Penurunan Di Sisi Yang Lain Ada Peningkatan Seharusnya Yang Ningkat Terus Ningkat Yang Turun Harus Meningkat Kan Seperti itu Harusnya Tetapi Nyatanya Enggak Ada Satu Sisi Yang Dulu Sudah Bagus Sekarang Sekarang Turun Dulu Dulu Rajin Baca Al-Quran Sekarang Sudah Enggak Lagi Tapi Sisi Lain Ada Peningkatan Sisi Lain Pengurangan Itu Nantinya Akhirnya Apa Sama Saja Hasilnya Karena Di Satu Sisi Ningkat Sisi Lain Turun Harusnya Sama Sama Naik Semuanya Sehingga Nanti Akan Mendapatkan Kesempurnaan Yang Diharapkan Pada Setiap Kita Kita Ini Kan Terus Meningkat 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 Ketoatannya Ketika Mati Itu Mati Dalam Keadaan Sempurna Imannya Artinya Mati Dalam Keadaan Maksimal Di tingkat Tertinggi Dari Ketakuan Dari Tingkat Kesempurnaan Ketoatan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Mati Ketika Dia Masih Apa Namanya Masih Ber Masih Bergelimang Dengan Dosa-dosa Tetapi Mati Sudah Dia Taubat Dari Segala Dosanya Dalam Puncak Ketaatannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu yang Diusahakan Oleh Setiap Masing-masing Kita Jadi Usaha Usaha Pembiasaan Karena Semuanya Itu Adalah Dalam Dalam Hal ini Adalah Pembiasaan Sesuatu Yang Dibiasakan Itu Akan Menjadi Mudah Pembiasaan Dengan Bahasa Lain Adalah Dengan Mengistikomahkan Apa Yang Kita Lakukan Agar Sehingga Nanti Sesuatu Yang Yang Berat Menjadi Ringan Sesuatu Yang Susah Menjadi Mudah Betika Sesuatu Sesuatu Sudah Menjadi Tradisi Atau Kebiasaan Kita Sehari Hari Yang Sudah Biasa Khusuk Akan Khusuk Yang Biasa Tidak Khusuk Dalam Sholatnya Tidak Khusuk Seterusnya Karena Tidak Ada Usaha Untuk Meningkatkan Kualitas Ibadah Yang Kita Lakukan Nah Mari Kita Berusaha Masing-masing Ini Berusaha Ditingkatkan Ditingkatkanlah Dalam Semua Amal Ibadah Kita Bukan Hanya Dari Sisi Kuantitas Jumlah Ibadah Dan Ketaatan Yang Kita Lakukan Tetapi Juga Dari Sisi Apa Namanya Dari Sisi Kualitas Ibadah Yang Kita Lakukan Hadirin Yang Dirahmeti Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tentang Hal Ini Tentang Hal Yaitu Apa Namanya Mengajarkan Memberikan Nasehat Bagi Orang Yang Tidak Mengamalkan Ilmunya Bahwa Itu Labetnya Atau Pengaruhnya Sangat Kecil Selain Tadi Telah Disebutkan Seperti Tetesan Air Pada Batu Yang Halus Artinya Langsung Hilang Tidak Berbekas Kepada Seseorang Yang Diberi Mau Izzah Yang Diberikan Nasehat Atau Pelajaran Ada Lagi Sepuah Syir Yang Mengatakan Orang Yang Tercekik Oleh Makanan Ketika Kita Makan Kemudian Apa Keseret Keseretan Ya Keseretan Entah Makan Apa Entah Terburu-buru Buka Puasa Terburu-buru Karena Lautnya Enak Misalnya Atau Bagaimana Kemudian Apa Dia Tercekik Maka Bagaimana Cara Ngebatinya Ya Dengan Air Dia Minum Maka Semuanya Akan Menjadi Lunggar 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 Bagaimana Dengan Orang Yang Dia Tercekik Oleh Air Jadi Yang Membuat Dia Tercekik Itu Air Ngobatinya Pakai Apa Ngobatinya Pakai Apa Masa Pakai Makanan Tambah Parah Nanti Tercekik Orang Tidak Bertaqwa Nyuruh Orang Bertaqwa Ittaqullah Khutbah Dia Berkhutbah Ayyuhannas Ibadallah Ittaqullah Biasanya Dia Mengatakan Bertaqwalah Kalian Kepada Allah Ternyata Yang khutbah Tidak Bertaqwa Kepada Allah Hanya Ngomong Saja Maka Itu Seperti Tabibun Yudawi Wattabibu Maribu Dia Seperti Dokter Yang Mengobati Tapi Dokternya Sendiri Sakit Jadi Dokternya Sendiri Dia Sakit Gimana Dia Mau Ngobati Dokternya Sakit Artinya Tidak Bisa Kalau Orang Tidak Mengamalkan Ilmunya Kemudian Dia Menyuruh Orang Lain Untuk Mengamalkan Ilmu Dia Memberikan Nasihat Kepada Orang Lain Maka Disini Pengaruhnya Kecil Kalaupun Ada Pengaruh Itu Sangat Kecil Bahkan Bisa Jadi Tidak Ada Pengaruh Sama Sekali Kalaupun Ada Itu Sangat Kecil Mungkin Yang Biasanya Terpengaruh Itu Apa Orang Yang Tidak Tau Orang Yang Tidak Tau Tidak Tau Kalau Dia Tidak Sholat Ketika Dia Mengatakan Eh Sholatlah Kalian Dia Tidak Tau Makanya Yang Sering Sulit Dinasehati Itu Tetangga Sendiri Teman Sendiri Atau Masyarakatnya Sendiri Itu Sulit Dinasehati Kenapa Karena Tau Kebiasaan Kita Kemudian Kita Juga Tidak Percaya Diri Kalau Memberikan Nasihat Kepada Tetangga Sendiri Kepada Saudara Kita Sendiri Berbeda Kalau Kita Misalnya Suruh Ceramah Di Luar Daerah Percaya Diri Misalnya Marilah Kita Sholat Jamaah Misalnya Kita Percaya Diri Kalau Di Kampung Lain Kalau Di Kampung Lain Ayo Kita Kalau Sholat Yang Khusyuk Kalau Kita Apa Namanya Kita Mari Kita Melakukan Ini Dan Itu Jangan Ini Bersodakoh Berinfak Kita Ringan Sekali Mengucapkannya Di Hadapan Masyarakat Lain Tetapi Kepada Orang Yang Mengenal Kita Berat Itu Memberi Nasihat Itu Kenapa Kan Dintahi Sama Mereka Kalau Kita Tidak Mengamalkannya Kalau Kita Tidak Mengamalkannya Alah Kok Ngomong Begitu Dia Sendiri Juga Tidak Melakukannya Alah Kok Melarang Melarang Dia Sendiri Juga Melakukannya Bukan Didengar Malah Dijadikan Sebagai Bahan Obrolan Oleh Orang 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 Seperti Itu Karena Itulah Maka Pentingnya Amal Itu Disitu Pentingnya Amal Adalah Agar Apa Yang Kita Sampaikan Kepada Orang Lain Itu Bisa Diterima Apalagi Kepada Keluarga Dekat Kita Kepada Istri Kita Yang Paling Tahu Tentang Apa Yang Kita Lakukan Ini Lebih Sulit Lagi Ngasih Nasihat Karena Dia Tahu Kita Melakukannya Apa Enggak Melakukannya Apa Yang Kita Sampaikan Dia Tahu Kalau Tetangga Kan Banyak Yang Dia Tahu Tetapi Kalau Istri Anak Anak Dia Tahu Sehari Hari Kita Sehingga Lebih Sulit Lagi Kita Ngasih Tahu Dia Suruh Begini Beginilah Beginilah Yang Ngomong Enggak Melakukannya Enggak Mengamalkannya Ini Adab Ini Adalah Etika Etika Dalam Hal Kita Mengajar Dalam Hal Kita Memberikan Nasihat Dan Beginilah Rasulullah Kemudian Para Awliya Sehingga Dakwah Mereka Itu Bisa Didengar Dakwah Mereka Bisa Diterima Karena Mereka Itu Memang Mengamalkan Ilmu Yang Mereka Ajarkan Kepada Masyarakatnya Banyaknya Dakwah Yang Tertolak Oleh Oleh Masyarakat Objek Dakwahnya Itu Rata-rata Adalah Karena Sang Dai Atau Sang Mubalik Itu Tidak Apa Namanya Tidak Mengamalkan Ilmu Yang Dia Telah Belajari Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Ini Bukan Sesuatu Yang Mudah Bagi Kita Sesuatu Yang Sangat Berat Karena Lawannya Ada Pada Diri Kita Sendiri Yaitu Lawannya Adalah Hawa Nafsu Yang Ada Pada Diri Kita Sendiri Maka Usaha Untuk Melawan Hawa Nafsu Itu Harus Terus Menerus Dilakukan Dan Selalu Harus Kita Ingat Bahwa Saya Ini Dalam Rangka Untuk Dalam Rangka Mengalahkan Hawa Nafsu Untuk Mengistikomahkannya Dalam Jalan Ketoatan Dan Bulan Ramadan Ini Sebenarnya Adalah Momentum Momentum Yang Sangat Bagus Yang Sangat Tepat Untuk Kita Dalam Hal Mengistikomahkan Amalan Amalan Yang Atau Amalan Amalan Ketoatan Kenapa Karena Pada Bulan Ramadan Ini Banyak Temannya Banyak Temannya Dalam Hal Ketoatan Ini Kan Banyak Temannya Dalam Hal Solat Solat Malam Ataupun Solat 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 Lima Waktu Kita Hadir Dalam Majlis Ilmu Misalnya Ini Kan Kalau Banyak Teman Itu Kan Lain Semangatnya Kalau Sedikit Teman Itu Kan Beda Juga Nanti Semangat Kita Cuman Masalahnya Masalahnya Terkadang Ketika Kita Sudah Memasuki Bulan Shawwal Itu Tidak Mau Melanjutkan Tradisi Ketaatan Yang Sudah Kita Biasakan Di Bulan Ramadan Yang Seharusnya Tradisi Yang Sudah Tradisi Kebiasaan Yang Sudah Kita Lakukan Di Bulan Ramadan Itu Diteruskan Pada Selain Bulan Ramadan Seharusnya Seperti Itu Misalnya Kita Kalau Di Bulan Ramadan Solat Tarawih Solat Witir Paling Enggak Kalau Habis Solat Isya Di Bulan Shawal Paling Tidak Solat Rawat Tidak Tetap Habis Solat Isya Kita Solat Dua Rekaat Solat Ba'diyah Tapi Terkadang Kalau Sudah Sawal Sudah Tidak Lagi Ba'diyah Ini Berarti Menghilangkan Tradisi Yang Sudah Kebiasaan Yang Sudah Kita Mulai Setelah Itu Kita Paling Tidak Solat Malam Dua Rekaat Solat Malam Sudah Bisa Solat Isya Meskipun Bukan Tahjah Tapi Solat Malam Sudah Bisa Habis Itu Solat Witer Sebelum Solat Witer Kalaupun Misalnya Dua Rekaat Satu Masih Cuma Lima Rekaat Biasanya Di bulan Ramadan Dua puluh Tiga Rekaat Ini Kita Buat Berapa Tadi Lima Rekaat Dua Rekaat Ba'diyah Dua Rekaat Muqad Dimadul Witer Kemudian Satu Rekaat Witer Udah Terus Tidur Misalnya Istirahat Tradisi Dilanjutkan Kalau Biasanya Kita Di bulan Ramadan Jam Tiga Misalnya Bangun Sekarang Dilanjutkan Bangunnya Tetap Jam Tiga Tetap Bangun Misalnya Untuk Solat Malam Atau Untuk Misalnya Melakukan Kegiatan Kegiatan Ketoatan Kalau Di bulan Ramadan Misalnya Kita Hadir Dalam Majelis Ilmu Misalnya Setiap Pagi Atau Kita Setiap Apa Kita Lanjutkan Kebiasaan Itu Jadi Ini Yang Ini Yang Terkadang Yang Seharusnya Bulan Ramadan Ini Momentum Pembiasaan Ini Sudah Berjalan Dengan Baik Tetapi Kemudian Setelah Awal Itu Terus Dianggap Merdeka Itulah Merdeka Jadi Seawal Itu Dianggap Kemerdekaan Harusnya Kemerdekaan Itu Kemerdekaan Dari Api Neraka Tetapi Kemerdekaan Dari Ketaatan Sudah 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 Terawah Lagi Sudah 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 Tidur Nyenyah Misalnya Sudah Ini Berarti Kembali Kepada Asal Kembali Kepada Asal Bukan Ramadan Menjadikan Kita Menjadi Lebih Taat Setelah Ramadan Tetapi Kita Akan Kembali Sehingga Menjadi Ramadan Ini Menjadi Rutinitas Rutinitas Yang Tidak Meningkatkan Apa Namanya Kualitas Dan Kuantitas Ibadah Yang Kita Lakukan Adanya Ramadan Itu Kan Kenapa Kenapa Disitu Pahala Dilipat Gandakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Memiliki Apa namanya Himah Yang tinggi Dalam Melaksanakan Amal Berbagai Macam Amal Ketoatan Setelah Ramadan Usai Maka Diharapkan Kita Sudah Terbiasa Melakukan Kegiatan Kegiatan Amal Ketoatan Sehingga Menjadi Ringan Kita Dalam Melakukannya Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Juga Dalam Rangka Kita Memberi Nasihat Kepada Diri Sendiri Karena Kita Juga Sering Seperti Itu Sebenarnya Puasa Ini Enak Kan Puasa Itu Kita Itu Badan Ringan Terasa Lebih Sehat Rasanya Juga Enggak Lemes Kalau Siang Juga Enggak Lemes Juga Enggak Apa Namanya Juga Enggak Sakit Nyatanya Tapi Nanti Setelah Shawal Ditanya Kenapa Enggak Puasa Senin Kemis Misalnya Padahal Itu Disunahkan Disunahkan Alasannya Lemes Padahal Puasa Romantan Kok Bisa Tapi Kalau Dalam Hari Hari Biasa Seminggu Dua Kali Saja Kok Terasa Berat Alasannya Kok Banyak Sekali Alasannya Banyak Yang Ini Yang Itu Yang Lemes Nanti Saya Belajarnya Enggak Konsentrasi Padahal Di bulan Ramadan Ternyata Kita Berpuasa Kita berpuasa Enggak Mengganggu Kegiatan Enggak Mengganggu Belajar Enggak Mengganggu Apa-apa Ini Sebenarnya Ada Apa Ini Sebenarnya Hawa Nafsu Yang Bermain Adalah Hawa Nafsu Bukan Kenyataan Yang Sebenarnya Karena Kalau Kenyataan Yang Sebenarnya Kita Sudah Membuktikan Di bulan Ramadan Itu Semuanya Berjalan Dengan Baik Bahkan Badan Kita Terasa Ringan Terasa Kalau Kita Sholat Misalnya Sholat Tarawih Kan Ringan Kenapa Karena Enggak Banyak Makan Kita Yang Membuat Badan Kita Berat Itu Kan Banyak Makan Banyak Minum Sehingga Badannya Terasa Berat Mudah Ngantuk Dalam Melakukan Berbagai Amal Terasa Sangat Berat Karena Nafsunya Otomatis Kalau Banyak Makannya Itu Juga Akan Meningkat Sehingga Tambah Sulit Untuk Menghadapinya Inilah Yang Semestinya Kita Angan-angan Agar Kita Bisa Mengamalkan Ilmu Yang Sudah Kita Belajari Dengan Sebaik Baiknya Hadirin Rahimahkumullah Demikian Pengajian Kita Pada Pagi hari Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Setelah Ini Kita Akan Masuk Pada Cabang Iman Berikutnya Yang Nomor 19 Yaitu Mengakumkan Al-Quran Barakallahu Fikum Wallahul Muaffiq Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uwabarakatuh Unggung Uwabarakatuh Terima kasih.